Pernah denger virtualisasi? Kalau belum pernah, tonton video ini. Banyak teknologi saat ini yang berkembang dimulai dari banyaknya inovasi yang membantu manusia sampai meminimalisir penggunaan sumber daya. Dan saat ini banyak teknologi yang berbentuk virtualisasi seperti komponen yang kita biasa gunakan dalam bentuk virtual dalam sebuah software berbasis virtualisasi. Dan dari teknologi virtualisasi ini memiliki keuntungan untuk kita, yaitu penggunaan yang bisa diminimalisir seperti contohnya kita memiliki 2 OS dalam 1 komputer. Dan teknologi ini memiliki tujuan dalam penggunaannya. Oleh karena itu, kita akan membahas teknologi virtualisasi pada video ini. Yang pertama, apa sih virtualisasi itu? Virtualisasi adalah teknologi untuk membuat bentuk virtual dari suatu material yang sebelumnya bersifat fisik. Dengan teknologi ini, kita bisa meningkatkan efisiensi dalam urusan kerjaan dan kegiatan lainnya. Misalnya, dalam suatu ruang terdapat 3 server atau komputer yang berbentuk fisik, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Server pertama digunakan untuk mail server, server kedua untuk web server, dan server terakhir sebagai aplikasi internal. Melalui teknologi virtualisasi ini, masing-masing server itu bisa melakukan tugasnya sendiri tanpa bergantung lagi pada server dan aplikasi teknologi seperti ini. Kita bisa menjalankan beberapa OS seperti distro linux, debian, fedora, sus, dan menjalankan windows. Yang kedua, cara kerja teknologi virtualisasi. Gimana sih cara kerja teknologi virtualisasi ini? Cara kerja virtualisasi ini adalah dengan menggunakan lapisan perangkat lunak atau software yang bernama Hypervisor. Hypervisor ini bertugas membagikan sumber daya fisik ke lingkungan virtual, dan memisahkannya sesuai kebutuhan. Kemudian, setelah lingkungan virtual ini telah berjalan, program akan langsung mengirim instruksi terkait kebutuhan sumber daya tambahan dalam lingkungan fisik. Dari sini, Hypervisor akan merespon dan menyampaikan persan pada sistem fisik sekaligus melakukan penyimpanan perubahan. Lingkungan virtual ini akan disebut mesin tamu atau gas mesin. Tiga, manfaat dari penggunaan virtualisasi. Yang pertama, ada menghemat biaya. Virtualisasi ini mengurangi jumlah server dan penggunaan biaya pembelian komponen baru dan dapat Anda jalankan dalam satu komputer. Yang artinya, menghemat biaya jumlah total energi yang harus dijalankan. Misalnya, satu server dibagi resourcenya, menjadi seolah-olah beberapa server bisa menjalankan tugas sendiri-sendiri. Yang kedua, ada kemudahan backup. Server-server yang dijalankan dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika suatu saat server tersebut crash, kita tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Yang ketiga, ada mudah mengatasi kesalahan. Dengan menggunakan teknologi ini, kita bisa melakukan perbaikan pada kesalahan yang kita buat pada virtualisasi. Pada teknologi ini, kita bisa melakukan recovery penggunaan awal pada fitur snapshot. Pada fitur ini, kita bisa mengambil lagi pengaturan awal pada komputer. Dan jika pada image virtual mengalami kedapatan virus, maka dengan fitur ini kita juga bisa mengatasi kesalahan yang disebabkan oleh virus. Oke, kesimpulannya adalah, fitur ini memiliki kemampuan untuk melakukan virtualisasi pada komputer kita. Sehingga, saat kita melakukan utilitas penggunaan fitur untuk proses kerja dan pengurangan kebutuhan yang berlebih. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you on the next video. Dadah